Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube saya Alinda Ardelia Di video kali ini Saya akan membuat empal gentong Yuk saksikan terus videonya Like, subscribe Dan klik lonceng ya Aktifkan notifikasinya untuk video yang selanjutnya Terima kasih Empal gentong Rasanya sangat enak ya Sangat cocok bisa jika dengan nasi hangat Ataupun dengan lontong Untuk bahan-bahannya Ada ketumbar sebanyak 2 sendok teh Yang sudah saya sangrai terlebih dahulu ya Kemiri 4 butir yang sudah saya sangrai Terlebih dahulu juga ya Lalu ada kapulaga Kayu manis dan cengkei Yang sudah disangrai terlebih dahulu juga ya Lalu ada kunyit Yang sudah saya bakar terlebih dahulu Dan Air kaldu rebusan daging sapi ya Sebanyak 250 ml Lalu ada kuca yang sudah saya potong-potong terlebih dahulu ya Lada 1 sendok teh Jahe Lengkuas Dan pala Secukupnya ya Serai 1 batang Daun salam 2 lembar Bawang merah 5 siung Bawang putih 3 siung Dan santan kelapa Kemasan 65 ml Sebanyak 2 saset ya Lalu ada daging sapi Sebanyak setengah kilogram Yang sudah saya rebus terlebih dahulu Kurang lebih selama 45 menit Sampai dagingnya empuk ya Ketumbar 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 Kapulaga Kapulaga Kayu manis Cengkeh Pala Dan lada Saya uleg sampai halus ya Nah ini sudah halus ya Lalu saya letakkan terlebih dahulu di wadah Lalu kemiri Kunyit Bawang merah Bawang putih Jahe Dan lengkuas Saya uleg sampai semuanya halus ya Nah ini sudah halus ya Lalu serai Minyaknya saya geprek terlebih dahulu Lalu saya panaskan minyak goreng Sebanyak 4 sendok makan ya Nah ini minyaknya sudah panas ya Lalu saya masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan Dan serai yang sudah digeprek ya Saya masukkan juga daun salam Lalu saya tumis sampai bumbunya harum Nah ini bumbunya sudah harum ya Lalu saya masukkan daging sapi yang sudah saya rebus terlebih dahulu Dan saya aduk sampai semuanya tercampur rata ya Lalu saya masukkan air kaldu rebusan daging sapinya ya Lalu saya aduk lagi sampai semuanya tercampur rata Dan saya masukkan bumbu kering yang tadi sudah diulek ya Lalu saya aduk lagi sampai semuanya tercampur rata Dan saya masak sampai bumbunya meresap ya Di sini saya menggunakan panci ya Tidak menggunakan gentong Lalu saya masukkan ke dalam panci Dan saya masukkan air sebanyak 2 liter Dan saya masak sampai mendidih ya Nah ini sudah mendidih ya Lalu saya masukkan santannya Lalu saya aduk Saya masukkan gula sebanyak 1 sendok teh Garam 1 sendok teh Dan penyidap rasa sapi sebanyak 2 saset ya Lalu saya aduk sampai tercampur rata Lalu saya aduk sampai tercampur rata Lalu saya masukkan kucai yang sudah dipotong-potong Dan saya aduk sampai tercampur rata ya Nah ini empal gentongnya sudah matang ya Empal gentong siap untuk disajikan Untuk bahan-bahan yang saya gunakan Ada di deskripsi ya Untuk bahan-bahannya Ada oncom Oncomnya saya hancurkan terlebih dahulu Lalu ada air sebanyak 1 liter Ada serai sebanyak 1 batang Serainya sudah saya geprek Ada daun salam 2 lembar Pengkuas secukupnya Dan sudah saya geprek Lalu ada garam Setengah sendok makan Dan terasi secukupnya ya Lalu saya diamkan selama 8 jam ya Nah ini yang sudah saya diamkan Selama 8 jam Lalu saya nyalakan api kompor Dan saya rebus sampai mendidih Lalu saya masukkan penyedap rasa Setengah sendok teh Saya tambahkan lagi garam 1 per 3 sendok teh Lalu saya aduk Dan saya masak sampai mendidih ya Ini rasanya sangat enak ya Ada rasa asam dari kuah oncom Yang sudah didiamkan selama 8 jam Jika sudah mendidih Lalu matikan api kompornya Dan taburkan dengan bawang goreng ya Lalu ada kerupuk Ada lontong Ada daun singkong Yang sudah matang Ada kelapa parut Yang sudah dikukus Ada tauge Yang sudah disiram Dengan air panas Lalu ditiriskan Dan ada sambalnya ya Sambalnya untuk bahan-bahannya Saya hanya menggunakan cabai merah Dan cabai rawit Yang saya rebus Lalu diulek sampai halus Dan saya tambahkan dengan air secukupnya Untuk penyajiannya Saya potong-potong dulu Lontongnya Lalu saya masukkan daun singkong Saya masukkan tauge Saya masukkan kelapa parut Saya tambahkan dengan kerupuk Kerupuknya dihancur-hancurkan ya Lalu saya siram dengan kuah oncomnya ya Dan saya tambahkan dengan sambal Untuk bahan-bahan yang saya gunakan Ada di deskripsi ya Untuk bahan-bahannya Ada ampas kecap Ada bawang merah 5 siung Bawang putih 3 siung Minyak goreng 3 sendok makan Tomat 2 buah Cabai merah 2 buah Cabai hijau 7 buah Cabai rawit 5 buah Menyedap rasa 1 sendok teh Garam 1 per 3 sendok teh Gula setengah sendok teh Terasi secukupnya Kecap manis 1 saset Dan air 100 ml Panaskan minyak goreng Sebanyak 3 sendok makan ya Masukkan cabai hijau Cabai merah Cabai rawit Yang sudah diiris-iris ya Masukkan terasi secukupnya Masukkan bawang merah Bawang putih Dan tomat yang sudah diiris-iris ya Masukkan juga terasi secukupnya Lalu tumis sampai harum Jika sudah harum Masukkan ampas kecapnya ya Masukkan air Sebanyak 100 ml Masukkan kecap manis Sebanyak 1 saset Lalu masukkan garam Penyedap rasa Dan gula Lalu diaduk Sampai semua bumbunya merata ya Dan masak Sampai airnya sedikit asas Jika sudah matang Tumis ampas kecap Siap untuk disajikan Terima kasih sudah menonton Like, subscribe Dan klik lonceng ya Aktifkan notifikasinya Untuk video yang selanjutnya Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih.